Pemerintah Desa Balai Kambang Kecamatan Jonggol saat ini terus menggalakkan roda pembangunan guna mengejar ketertinggalan terutama dalam bidang ekonomi yang mengarah pada infrastruktur jalan. Pala Desa Balai Kambang Anak Setiawan mengungkapkan saat ini persoalan infrastruktur desa terutama jalan dan jembatan sedang direalisasi di Balai Kambang dan mencapai 30 persen. Infrastruktur kejalanan karena wilayah kami sangat ketinggalan di bidang perekonomian terutama dalam saluran transportasi. Bahkan masih ada jembatan-jembatan yang belum tersertuban tuang karena di sana memang potensinya minim. Jadi kurang perhatian dari pemerintah sedangkan di kampung tersebut sangat membutuhkan karena anak sekolah. Jangan sampai sekarang banyak anak sekolah sampai nyebrang kali. Masih ada jembatan yang belum teresorin. Untuk sampai saat ini Pak, realisasi pembangunan infrastruktur ini Pak, tahun kedua mungkin ya di Tendara Desa sekarang ya? Iya. Sudah berapa persen Pak pembangunannya Pak di sini Pak? Menurut saya sekitar yang 2 tahun ini masalah darah desa, kalau nggak salah sekitar paling 20-30 persen. Untuk pembangunan infrastruktur? Iya. Jadi belum semuanya? Belum semuanya. Karena di desa Walaikabang, jalan yang termasuk jalan desa atau putih kerosokan hampir mencapai 60 km. Jadi bisa dibilang jalan mengupakan hal penting ini? Hal penting untuk sarana transportasi di bidang perekonomian. Masih Bapa sudah memiliki BUMDES Pak di sini Pak? BUMDES sudah. Sudah punya termasuk apa, pahit hukumnya sudah ada. Ada aktenya ke pembuatan pendidikan BUMDES. Cuma permodalan belum ada Pak. Ketika kami mengajukan, ngambil dari ADD belum bisa kemarinpun. Belum masuk? Ya, belum bisa kalau ngambil dari ADD. Eh, kalau dari ADD. Sedangkan ADD itu sendiri cuma untuk kegiatan aparatur pemerintahan itu hampir minim. Warga desa Balai Kambang menurut ANAP sangat membutuhkan jalan, sehingga anak-anak didiknya yang menuju sekolah tidak perlu melintasi kali lagi. Sementara itu kehadiran BUMDES menjadi angin segar bagi percepatan terciptanya kemajuan di desa Balai Kambang karena BUMDES selain berorientasi keuntungan juga berorientasi sosial yang menjadi salah satu ciri kehidupan di desa saat ini. Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah desa Balai Kambang Jonggol dalam mendorong keberadaan BUMDES dan harus diapresiasi sepanjang yang dilakukan tersebut tidak keluar dari trek pemberdayaan masyarakat desa. ANAP berpesan untuk memelihara agar trek pemberdayaan masyarakat dalam pendirian BUMDES tetap terpelihara. Beberapa hal dapat dijadikan perenungan dan perhatian diantaranya adalah orientasi. Harapannya masyarakat di desa Balai Kambang akan terus dapat mengikuti berbagai penyuluan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor agar dapat bertani dengan bagus.